Itu kalau untuk terios ini, tipe ek, ini DP-nya cukup bayar 14 juta. 14 juta. Angsurannya 4,3 juta. 4,3 juta. 4 tahun keduanya 3,7 juta. Oh. Nah, kalau ini kan tipenya tipe ek nih. Nah, tipe ek yang manual ini harganya 215 juta. 215 juta, ya? Ya, DP-nya cukup bayar 18 juta. Untuk 4 tahun pertama, 3,9 juta. 3,9. 4 tahun yang kedua, 3,4 juta. 3,4 juta. Hai, halo, sahabat D.I.E. apa kabar? Jumpa lagi dan kali ini saya sudah ada lagi nih. Di salah satu showroom mobil D.I.H. Suh yang ada di Radio Dalam nih. Masih ada banyak banget yang pengen cari mobil dari D.I.H. Suh nih. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Sumardy. Halo Pak Mardy, apa kabar? Halo Mbak. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Pastinya siap membantu sahabat semuanya yang sedang cari mobil nih. Silahkan Bapak. Iya. Halo, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Sumardy dari Astradatsu Cabang Radio Dalam. Ya. Nah, kami siap memberikan yang terbaik. Harga terbaik, promo terbaik buat teman-teman semua. Para pemirsa D.I.E. Otomotif. Oke. Buat sahabat semua yang sedang cari mobil atau mau trade ini Pak, boleh hubungi Pak Mardy di nomor berapa nih? Ya, untuk teman-teman yang pengen cari mobil D.I.H. Suh atau pengen tuker tambah mobil lamanya, segala merek dengan harga yang terbaik dan diskon terbaik hubungi dengan Sumardy di 0815-101-04464 di Astradatsu Cabang Radio. Dalam di Jakarta Selatan. Catat ya, nomor Pak Mardy siap langsung dihubungi, boleh WA, boleh telpon, boleh janjian ya Pak ya? Ya, betul. Pak Mardy, saya pengen beli mobil. Kebetulan di sebelah kita ada unit Terios. Ini Detsu Terios yang terbaru. Ya. Tipenya tipe yang X ya. Tipe yang X. Oke, ada berapa tipe Pak? Jadi ada dua tipe. Tipe X, 1500 cc semuanya. Ya. Dan tipe R, 1500 cc. Tipe X dan tipe R. Sama-sama ada dua nih. Oke, sama-sama 1500. Bedanya apa ya Pak ya? Ya, bedanya nih kalau yang tipe X, ini dari ukuran peleknya itu ring 16. Peleknya ring 16. Kalau yang tipe R? Kalau yang tipe R-nya ring 17. Ring 17. Oke, lalu. Kemudian tampilan depannya kalau yang tipe X ini belum ada lampu kabutnya. Oke. Kalau yang tipe R sudah lampu kabut. Sudah lengkap. Kemudian? Kemudian untuk sepionnya, kalau yang tipe X ini sudah electric mirror. Sudah electric? Nah, tapi belum retractable mirror ya. Oh, belum bisa melipas sendiri ya. Ya, kalau yang tipe R sudah. Oke. Lalu yang bagian dalamnya? Bagian dalamnya untuk yang tipe X masih kunci kontak. Oke, Mas Manol. Kalau yang tipe R-nya sudah pakai start-stop engine. Sudah start-stop engine. Udah lah, pokoknya lebih pastinya lagi, lebih mantepnya lagi. Minta test drive sama Pak Mardi ya Pak ya. Betul ya. Boleh, mau diantar? Mau diantar, mobil test drive-nya, atau mau kunjungan, atau mungkin ketemu di mana janjian, itu semuanya bisa kami siapkan. Oke. Di mana saja, pokoknya selagi masih terjangkau, khususnya di Jabodetabek ya. Nah, ini terjangkau khususnya Jabodetabek. Nah, kalau di luar Jabodetabek ini gimana nih Pak? Kalau untuk yang teman-teman yang ada di luar Jabodetabek ya, itu otomatis kita biasa melayani silvia online. Oke. Jadi, urusan surat-surat, urusan proses itu semua serba online. Tapi untuk unit, sampai di tempat, kemudian untuk surat-surat sesuai dengan alamat teman-teman semua. Nih, berarti pembelian luar daerah gitu ya Pak ya. Pembelian luar daerah, kalau misalnya mau test drive gimana? Kalau untuk test drive, kita bantu sambungkan ke unit yang ada di terdekat. Nah, jadi boleh nih, karena tertarik dengan review Pak Mardi di sini, wah tertarik dengan harga Jakarta nih ya Pak ya. Betul ya. Pengen boleh, nggak apa-apa ya Pak ya. Silahkan aja hubungi Pak Mardi, tapi kalau mau test drive dengan unit terdekat ya Pak ya. Pasti sudah nanti ada koordinasinya, silahkan aja. KTP luar daerah ataupun KTP Jabodetabek bisa semuanya. Jadi satu-satunya showroom yang bisa melayani atau memberikan unit tanpa harus pinjam KTP ya Pak ya. Betul ya, jadi teman-teman yang ada di daerah, KTP-nya otomatis daerah ya, atau teman-teman yang di Jakarta, tapi KTP daerah, udah itu semua bisa kita tentu. Supaya mendapatkan harganya harga Jakarta, kemudian BBE-nya platnya plat daerah sesuai dengan alamat KTP-nya. Ya, seperti itu. Jadi silahkan aja langsung merapat hubungi Pak Mardi. Gue tanya-tanya yang ada di sini. Oke, saya tanya dulu nih Pak Mardi, untuk OTR-nya ini untuk tipe X berapa dan tipe R berapa? Ya, kalau untuk tipe X ya, tipe X tuh ada dua macam nih. Tipe X manual, itu harganya kita bicara bottom ya, udah dipotong diskon itu 230 juta. 230 juta. Jadi teman-teman yang ada di daerah, di Sumatera, bisa dapet 230 juta nggak? Bisa dapet. Ya, sama bisa dapet. Ya. Kemudian? Kemudian untuk yang tipe X otomatisnya, itu harganya 240 juta. Cuma beda 10 juta ya Pak ya? 10 juta. 240 jutaan. Oke, lalu? Kemudian pengen yang lebih, dapetnya tipe R. Tipe R ini harganya 263 juta. 263 juta? Ya. Oke, lalu? Untuk tipe yang R Maticnya, 273 juta. 273 juta. Oke, untuk tipe X manual Matic, R manual Matic sudah. Nah, kalau misalnya mau beli secara kredit nih gimana? Boleh DP berapa untuk Tereos ini? Ya, untuk teman-teman yang pengen kredit ya pastinya ya. Selain beli cash, bisa juga beli kredit, jangka waktunya itu macam-macam. Ya. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan dengan budgetnya nih. Oke. DP-nya berapa atau angsurannya berapa nanti bisa ditanyakan sama Pak Mardi. Tanyakan saya, tapi sebagai gambarannya ya. Ya. Sebagai gambarannya, kalau teman-teman pengen ambil kredit yang DP-nya agak terbatas, kemudian cicilnya lebih terjangkau, itu ambil yang panjang. Oke. Ya, ambil yang panjang itu, kalau untuk Tereos ini, tipe X, ini DP-nya cukup bayar 14 juta. 14 juta. Angsurannya, itu dibagi dua tahap nanti ya. Oke. Empat tahun pertama dan empat tahun kedua. Empat tahun pertama itu? 4,3 juta. 4,3 juta. Empat tahun keduanya, 3,7 juta. Oh, jadi ada bisa di-split jadi dua gitu ya Pak ya? Ya, split. Yang pertama 4,3 juta, yang kedua? Yang kedua 3,7 juta. 3,7 juta, itu flat? Iya. Nah, kalau pengen ganti mobil, ya tinggal nanti dilunasin, sisanya berapa, nanti dapat sisanya berapa, bisa ditukar ganti mobil yang baru lagi. Tukar tambah lagi gitu ya Pak ya? Oke, boleh, enggak masalah. Tenor panjang, jangan khawatir ya Pak ya? Iya. Kalau pengantin baru, keluarga baru, pengen punya banyak banget barang-barang di rumahnya, salah satunya adalah mobil, ada rumah juga. Jadi pengennya, angsurannya yang pasti terjangkau ya Pak ya? Adalah solusinya delapan tahun, bisa dua tipe angsurannya Pak ya? Betul. Oke, baik, lanjut lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman kok 8 tahun, si Pak kok panjang banget gitu, ya kita ambil yang tengah lah, ambil 5 tahun. Ambil 5 tahun. Nah, ada dua pilihan ya, pengen di pengen yang harga gedean dikit, itu sekitar 25 juta. 25 juta angsurannya? Angsurannya 4 juta 800. 4 juta 800 selama 5 tahun, itu yang DP gedenya? DP 20 persen. 20 persen, oke, lalu ada DP apa lagi? Tapi kalau pengen yang lebih gampang nih, supaya kreditnya gampang di-approve, itu surveinya cuma baikpun, kita ambil DP yang 30 persen, itu cukup bayarnya 51 juta. 51 juta? Angsurannya 4 juta 30 ribu. 4 juta 30 ribu. Turunnya jauh ya? Iya. 4,8 ke 4 juta 30 ribu ya? Jadi boleh pilih silahkan, mau pilih yang mana DP-nya, atau punya DP yang sendiri ya Pak ya, boleh ya? Bisa. Pak Mardi, saya punya DP 70 juta, boleh nggak Pak Mardi dihitungkan? Jadi saya nanti angsurannya berapa, atau tenornya berapa request, boleh ya Pak Mardi ya? Oke, silahkan kalau sahabat pengen DP suka-suka, angsuran suka-suka, tenor pun juga suka-suka, monggo aja ajukan sama Pak Mardi, nanti dihitungkan gitu ya Pak ya? Bisa dihitungkan, iya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi kita bicara tentang yang annual ya, terus mungkin teman-teman pengen kalau yang metik, kan harganya beda 10 jutaan. Beda 10 jutaan. Hitungannya kayak apa sih gitu, hitungannya kalau untuk yang otomatik, itu DP-nya kalau untuk yang 8 tahun itu DP 16 juta. DP 16 jutaan. Angsurannya untuk 4 tahun pertama itu 4,5 juta. 4,5 jutaan. 4 tahun yang berduanya 3,9. 3,9. Beda ya Pak, ya tadi yang pertama 4,3 ya? Iya. Nah, yang ini yang metiknya 4,5. 4,5. Ya, lumayanlah sedikit ya Pak ya? Betul ya. Nah, ini yang bikin galok, kadang-kadang pengen yang mana nih gitu. Tapi kan angsuran tidak hanya cuma sekali ya Pak ya? Iya. Berkali-kali selama 8 tahun, jadi harus dipikirkan yang sesuai budget yang mana gitu ya Pak. Betul, betul. Oke, lanjut lagi. Ya, kalau untuk teman-teman yang pengen ngambilnya cukup lebih singkat, 5 tahun dengan DP-DP standar itu bayar DP-nya cukup 27 juta. Ya. Nah, kena angsurannya kena 5 juta 80 ribu. 5 juta 80 ribu. Oke, lalu? Lalu untuk yang DP auto-approved. Auto-approved-nya. Ya, tanpa survei lapangan cukup iPhone. Langsung telfon. Itu bayar DP-nya 54 juta. 54 juta. Angsurannya 4 juta 200. 4 juta 200. Boleh silahkan. Sahabat mau pilih yang mana ada banyak pilihannya. Nah, selain DP auto-approved, DP minim, tenor panjang, apa lagi? Ya, jadi tadi ini kita kan bicara kredit ya. Ya. Kalau teman-teman punya mobil, kemudian pengen ditukar tambah mobil, itu kita ada fasilitas tukar tambah. Yang mana mendapatkan tambahan cashback atau diskon lagi 5 juta. Dapat lagi cashback dari diskon pertamanya 5 juta ya Pak ya. Jadi harga OTR dipotong diskonnya, plus kalau trade-in, tukar mobil lamanya dengan terias yang baru, dapat lagi potongan 5 juta. Kalau tadi ini kan harganya 240. Ya. Karena tukar tambah, dapat tambahan diskon lagi 5 juta, menjadi harganya 235 juta. Nah, jadi dapat potongan lagi nih. Jadi, daripada mobilnya dijual ke tempat lain ya Pak ya. Sudah mendingan jual ke sini aja, kerjasama dengan Oelek Mobi ya Pak ya. Oelek Mobi, betul. Oelek Mobi, jadi dapat juga cashback, nggak perlu repot-repot jual sendiri ya Pak ya, sudah makan waktu. Bisa di-compare ya. Oh, betul banget. Oh, kita kan sekarang media jual mobil banyak nih. Betul. Ada situs ini, 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 ini. Berapa nih? Nah, tinggal bawa kemari, kita bantu yang naikin harganya. Oke, bandingkan dengan yang sudah ada di platform lainnya, datang ke sini, trade-in dengan Pak Mardi, sudah pasti yang terbaik, dapat lagi cashback 5 juta. Oke, kemudian. Ya, jadi selain yang tadi itu, kita nanti ada event juga ya. Oke. Di pertengahan bulan untuk namanya trade-in festival. Ada, trade-in festival. Itu di mana? Nah, itu bisa. Biasanya di Jakarta ya. Ya, tempatnya ditentukan nanti gitu ya? Tentukan biasanya di abnormal, di taruh di sini. Nah, itu ada tambahan cashback antara 2 sampai 3 juta. Kalau misalnya tadi yang Pak Mardi sampaikan adalah 5 juta, ini dapat lagi? Tambahan lagi. Oh, dapat tambahan lagi? Iya, betul. 2 sampai 3 juta. 3 juta. Wah, keren banget nih. Boleh nih, kalau mau tahu kapan ada festival trade-in ya Pak ya? Biasanya nanti di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan, jadi setiap bulan selalu ada satu kali ya Pak ya? Festival trade-in. Jadi setiap-setiap buat sahabat yang pengen trade-in, manfaatkan momen ini, kesempatan ini, langsung hubungi Pak Mardi. Oke, trade-in sudah, lalu? Selain itu ya, jadi tadi ada namanya cashback ya. Iya. Cashback, cashback trade-in. Ada lagi yang namanya cashback untuk yang kredit. Cashback untuk kredit? Iya. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Itu kurang lebih tambahnya sekitar 1 jutaan. 1 juta? Kalau kredit, dapat cashback 1 juta? Gitu? Mau tenor berapa pun? Iya. Oke. Tambahan lagi nih, ada cashback kredit. Boleh silahkan buat sahabat yang mau kredit. Tambah lagi 1 juta. Ada lagi? Iya. Itu aja mungkin. Itu aja? Oke. Kalau misalnya ada Astra P? Iya, itu dalam bentuknya Astra P nanti ya. Kita ada Astra P atau namanya Bang Saku. Ya, jadi dana yang tadi cashback itu masuknya ke situ. Masuknya ke situ. Oke. Kalau punya Daihatsuku nih Pak, aplikasi Daihatsuku nih membantu gak nih Pak? Membantu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen booking service. Iya. Kemudian pengen test drive. Oke. Atau butuh layanan darurat ya. Kan kita selain dapat waranti, ada juga layanan emergensi 24 jam selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, itu kalau butuh layanan darurat, tinggal via aja ke aplikasi Daihatsuku. Melalui aplikasi Daihatsuku ya? Betul. Oke, di situ siap membantu. Kalau sahabat ada, ya itu tadi booking service. Kemudian untuk pertolongan darurat. Betul. Oke, lalu? Selain itu ya untuk yang sifatnya test drive atau pengen tahu sesuatu tentang Daihatsuku. Oke, boleh silahkan langsung install aplikasi Daihatsuku ya Pak ya? Betul. Bermanfaat buat sahabat semuanya yang memang punya mobil Astra Daihatsuku. Oke, kemudian lanjut lagi Pak. Ya, paling untuk perios yang ini kita ganti unit lagi. Oke, baik. Untuk perios informasinya sudah semuanya. Silahkan kalau sahabat ada pertanyaan di luar apa yang kita review tadi, apa yang kita obrolin tadi. Silahkan langsung hubungi Pak Marty. Oke, baik kita mau lanjut lagi ke unit berikutnya. Di sebelah bapak ada Xenia ya Pak ya? Kita ada Daihatsuku Xenia. Ya. Mobil keluarga Indonesia. Mobil keluarga Indonesia, Xenia. Ya, oke. Tadi terios, sekarang ada Xenia. Nah, Xenia ini OTR-nya berapa nih Pak? Ya, ini sama ya. Ini tipenya tipe X ya. Sama-sama tipe X. Nah, kalau untuk terios, tadi kan ada dua tipe besar ya. Ya. X sama R. Kalau untuk desainnya ada tiga, tiga lah. Ada tiga tipe. Ada tiga tipe. Oke, tipe. Itu tipe M. Tipe M. Tipe X. X sama tipe R. R. Oke, ada M, X, dan R. Tipe Xenia. Tipe Xenia. Tipe Xenia. Tipe Xenia. Kalau yang paling tinggi 1.500 tipe R. Tipe R apa? Tipe R saja. Tipe R saja. Iya. Oke. Berarti tipe M dan X? Tipe M dan X. sama R ada R tuh ada 1.300 ada 1.500 Oh R nya ada dua R 1.300 dan R 1.500 Nah kalau yang 1.500 cuma R aja ya Pak ya Betul ya Oke baik OTR nya Nah kalau ini kan tipenya tipe Egg nih Tipe Egg tuh ada manual ada metik Ya Nah tipe Egg yang manual ini harganya Rp215.000.000 Rp215.000.000.000 sudah potong Sudah Oke, 215 juta tipe X manual, lalu? Nah, kalau untuk yang kreditnya, DP-nya cukup bayar 18 juta, untuk 4 tahun pertama 3,9 juta, 4 tahun yang kedua 3,4 juta. 3,4 juta, tenor 8 tahun ya Pak ya, ada 4 tahun pertama, 4 tahun kedua ini untuk X manual, lalu? Kalau untuk program yang DP 20% itu DP-nya 28 juta, 28 juta, angsurannya 4 juta 430 ribu, oke, lalu? Lalu untuk yang DP auto-approved, cukup bayar 52 juta, angsurannya 3 juta 660, 3 juta 660, tenor 5 tahun ya, oke, lalu? Nah, kalau ini kan tipenya, tipe X-nya manual, kalau untuk tipe X yang Matic, supaya punya pilihan ya, Matic. Bedanya berapa nih? Ini harganya bedanya sekitar cukup banyak ya, sekitar hampir 18 juta. Oh, kalau yang tadi bedanya 10 juta, ini 18 juta. Matic-nya sudah CVT. Oh, oke, karena Matic CVT lebih mahal ya Pak ya, oke baik, harganya jadi berapa ini? Harganya bayarnya 233 juta. 233 juta, oke. Untuk DP-nya? Untuk kredit 8 tahunnya, DP-nya 21 juta. 21 juta. Angsurannya 4 tahun pertama 4,2 juta. 4,2 juta. Dan 4 tahun keduanya 3,6 juta. 3,6 juta. Silahkan, yang mau tenor 8 tahun, ada tenor lainnya? Ada tenor lain untuk ambil 5 tahun. Ya. Dengan DP 20%, DP-nya 31 juta. 31 juta. Angsurannya 4,740,000. 4,740,000. Sementara kalau untuk yang auto-approach, DP-nya 57 juta. 57 juta. Angsurannya 3,9 juta. 3,9 juta. Tenor 5 tahun. 3,920,000. Oke. Angsuran sudah semua? Sudah. KTP luar daerah gimana nih? Apakah boleh sama tadi dengan DP auto-approach? Secara untuk KTP luar daerah, itu gambaran tadi itu bisa sebagai patokan. Walaupun nanti ada perbedaan, tapi nggak banyak. Ah, ada selisih ya? Pasti ada selisih gitu ya Pak ya? Ada, karena emang nanti ada pertimbangan. Pengurusan BBN sampai mana itu ada pertimbangan, tapi itu gambarannya seperti tadi. Oke, baik. Jadi untuk lebih fix-nya, lebih tepatnya langsung hubungi Pak Mardi aja ya. Pak Mardi saya asli Solo, saya asli Kalimantan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Dimanapun ya, seluruh Indonesia silahkan tanya aja. Harga DP dan angsuran, kemudian mekanismenya seperti apa? Nah, ini mekanismenya seperti apa ini Pak? Untuk pembelian KTP luar daerah atau pembeli luar daerah? Ya, kalau untuk pembelian KTP luar daerah, biasanya nih ada beberapa pilihan ya. Satu, pakai loko Jakarta atau loko daerah. Oke. Nah, perbedaannya gini. Kalau loko Jakarta, yang tadi saya sebutkan tadi itu pakai loko Jakarta. Artinya mobil diterima di Jakarta. Di Jakarta. Selanjutnya untuk pengiriman dari Jakarta ke daerah, itu ada tambahan biaya. Ya. Tapi kalau pengen nggak nambah biaya, bisa aja diambil di Jakarta. Betul. Sekalian jalan-jalan gitu ya Pak ya? Ke Jakarta ambil mobil baru gitu. Nanti bisa dibawa pulang nih ya Pak. Oke. Atau yang kedua skemanya, pengennya mobil sampai sana sudah sampai rumahnya. Oke. Itu ya, itu bisa namanya loko-nya loko daerah setempat. Loko daerah setempat. Nah, nanti kita hitung ulang kalau yang itu berapa, jatuh DP-nya dan angsurannya. Itu dua pilihan yang berbeda. Semua dipertimbangkan biasanya masalah budget ya, berapa. Nanti kita bisa hitung dua. Mana yang paling pas buat teman-teman semua. Ya, bener banget. Jadi silahkan buat sahabat, itu ada gambaran kalau pembelian mau diambil di Jakarta, atau ambil di daerah, atau langsung datang sampai ke rumah, silahkan aja. Langsung tanya-tanya sama Pak Mardi. Nah, oke Pak Mardi. Tadi untuk pembelian, nah ini kalau yang trade-in dengan Xenia, dapat cashback lagi? Ya, sama. Jadi cashback-nya untuk yang trade-in itu 5 juta juga. Oh, sama. Sama, jadi nggak ada bedanya ya dengan Terios, dengan Xenia sama-sama 5 juta. Nah, untuk pembelian kredit tadi juga dapat cashback lagi? Dapat juga, sama. Dapat cashback lagi 1 juta, sama. Silahkan buat sahabat semua, borong mobilnya, beli baru ataupun trade-in, boleh. Mau beli by cash, by kredit, mau enggak silahkan aja. Oke, ada lagi Pak Mardi? Ya, paling itu ya teman-teman, untuk yang di Jakarta mungkin lebih mudah ya, karena bisa ketemu offline. Misalkan ada waktu, kita bisa kunjungan, walaupun enggak beli dulu, enggak apa-apa. Belum ada kepastian nih, ketemu dulu aja enggak apa-apa. Ya, karena sudah ada keinginan gitu Pak. Keinginan besar, bingung, galau duitnya gimana nih ngaturnya gitu. Saya punya sekian, tapi bingung harus ketemu dulu ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang di luar kota kan kadang ada keraguan ya, kok belum pernah ketemu, cuma online aja apa. Ini benar atau enggak gitu ya. Saya pastikan bahwasannya kita ini perusahaan besar ya, Astra Internasional, kita punya cabang itu seluruh Indonesia. Betul. Maka kenapa tadi BBN-nya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, kok bisa? Karena kita punya cabang di daerah tersebut. Sehingga yang ngurusin surat-surat, yang ngurusin ising itu daerah setempat. Iya. Nah, tapi kita yang monitor dari Jakarta. Betul. Jadi melalui Pak Mardi yang membantu menghitungkan dan prosesnya untuk bisa sampai di tempat ataupun di rumah sahabat semuanya ya Pak ya Pak? Semuanya sepenuhnya kontrol dari Jakarta. Betul banget. Jadi jangan takut, jangan ragu, boleh tanya-tanya dulu, boleh curhat dulu sama Pak Mardi biar nantinya lebih mantap gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik. Ada lagi Pak Mardi? Iya, cukup. Itu aja. Oke. Untuk urusan mobil, jangan lupa nih hubunginya dengan Sumardi di Asra Daihatsu Cabang Radio Dalam. Oke, baik. Buat sahabat silahkan langsung hubungi Pak Mardi, nomor ada di bawah ini. Asra Daihatsu Radio Dalam pastinya. Oke, Pak Mardi terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Sukses selalu. Dan buat sahabat terima kasih sudah setia nonton channel ini. Dan jangan lupa stay safe, stay healthy, dan see you again. Sub indo by broth3rmax